Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bunda yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini nak? Bunda doakan kalian semua dalam keadaan sehat Dan tidak kurang dari suatu apapun Dan bunda harap Kalian semua masih tetap semangat Mengikuti pembelajaran Walaupun dari rumah Nah seperti biasa Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ayo doa kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Robi jidani ilma Warzukni pahma Wa amalan soliha amin Nah setelah berdoa Mari kita ambil buku kita Tema 9 Benda-benda di sekitar kita Disini bunda mengingatkan kembali Kepada anak-anak bunda Bahwasannya Kita menggunakan buku dari Kemendikbud Repisi 2017 Nah sekarang Kalian buka buku kalian Halaman 151 Pada alaman 151 Tema 9 Subtema 3 Pembelajaran yang keempat Nah materi kita Yang akan kita pelajari hari ini Yaitu Masih tentang iklan Tentunya kalian masih ingat Apa yang telah bunda jelaskan Pada hari-hari sebelumnya Apa itu iklan Sekarang Kita akan membahas tentang Iklan media elektronik Dan juga iklan media cetak Pada tema-tema sebelumnya Juga bunda sudah menjelaskan Apa itu iklan media elektronik Dan juga apa itu iklan media cetak Nah sekarang Bunda akan menjelaskan kembali Iklan media elektronik adalah Iklan yang cara penyajiannya Dengan menggunakan barang-barang elektronik Yang kedua Iklan media cetak Iklan media cetak yaitu Iklan yang cara penyajiannya Dengan dicetak Nah sekarang Iklan elektronik terbagi menjadi Tiga Yang pertama Iklan radio Iklan radio Hanya dapat didengarkan Melalui audio atau suara saja Kemudian yang kedua Iklan televisi Memiliki karakteristik Mengandung suara Gambar dan juga gerak Oleh karena itu Pesan yang disampaikan Sangat menarik Perhatian dan impresi Kemudian yang ketiga Iklan media digital Interaktif atau digital Yaitu Iklan yang memanfaatkan Media internet Untuk memberikan informasi Kepada masyarakat Iklan ini disampaikan Dalam bentuk website Blog Maupun Maupun youtube Iklan ini dapat berupa video Maupun banner Animasi Nah iklan elektronik Terbagi menjadi Menjadi tiga Yang pertama Iklan radio Yang kedua Iklan televisi Dan yang ketiga Iklan media digital Beda dengan Iklan media cetak Iklan media cetak ini Seperti yang ada Pada Pada koran Sebagai contoh Dari iklan Disini Bunda akan Menjelaskan Seperti contohnya Itu Sebatang lidi Nah Sebatang lidi Kuat Bila menjadi Sapu Sebuah bangsa Jadi kuat Bila tetap Bersatu Itu contoh iklannya Ada gambar Sapu lidi Jika satu batang Dia tidak akan menjadi Kuat Tapi Jika Sapu lidi Itu berdisatukan Banyak Maka dia akan menjadi Menjadi Kuat Nah Dalam iklan ini Mengandung nilai Persatuan Dan kesatuan Sekarang Bunda akan menanyakan Pada anak-anak Bunda sekalian Bagaimana ya Upaya dalam Mewujudkan persatuan Dan kesatuan Ada yang tahu Nah Sekarang Bunda jelaskan Seperti yang Bunda telah jelaskan Pada pelajaran sebelumnya Upaya dalam Mewujudkan persatuan Dan kesatuan Misalnya Menghormati Teman Menghargai Teman Tidak Membeda-bedakan Suku Agama Dan ras yang berbeda Yang keempat Ada dia Mengadakan Festival Festival Budaya Kemudian Tidak memilih-milih Teman Dan lain Sebagainya Nah Selain itu juga Ada beberapa Hal Yang harus Kita hindari Agar Persatuan Dan kesatuan Tetap terjaga Kita tidak Boleh melakukan Bersikap Sombong Pertengkaran Antar warga Tauran Antar pelajar Ataupun warga Merendahkan Atau Mengolok-ngolok Agama lain Kemudian Konflik Antar suku Dan lain Sebagainya Jadi hal-hal Tersebut Harus Kita hindari Agar Terciptanya Persatuan Dan kesatuan Nah Mudah-mudahan Dengan penjelasan Bunda tadi Anak-anak Bunda semua Paham Dan dapat Mengerjakan Tugas-tugas Yang akan Diberikan Dan ingat Tetap Stay Di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa